Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sudah bergabung semuanya teman-teman Siu semuanya Ya Salam Bang Sugian Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silahkan Bang Bisa buka kamera dulu Aduh minta maaf saya sekarang lagi ada deka ini Dimana ini di pohon Pohon mana Bang Jadi gelap Ngapain Abang di pohon kelapa sawit Kerja di Malaysia Enggak aku pikir Abang lagi menggantung di pohon kelapa sawit Aduh enggak munggah juga Iya makanya sampai enggak bisa buka kamera Enggak maksudnya Suasananya lagi ini gelap Jadi enggak sepatutnya buka kamera gitu di hutan Masa di hutan mau buka kamera Enggak mungkin juga Oh gitu Oke Bang silahkan pertanyaanmu apa Bang Gini Bisa dijelasin enggak Gimana Kamu kok percaya banget Sama Tuhan Yesus ini Ya percaya lah Karena dia Tuhan Allah yang sejati Tidak ada Allah selain dia Sejatinya dimana Ya karena hanya dia Tuhan Allah yang sejati Terus saya mau percaya sama siapa Enggak mungkin saya percaya sama Allah-Allah Tuhan Tuhan palsu Ya saya percaya sama Tuhan yang sejati lah Tuhan Yesus Gimana sih kamu Ya Enggak lebih baik Maksudnya kok percaya banget Dan yakin banget Tuhan Yesus itu Tuhan Tuhan kamu gitu Ya karena dia Tuhan Allah yang sejati Pencipta langit dan bumi Ya kan kita harus percaya sama Tuhan Allah yang benar Sebab hanya Tuhan Yesus yang menyatakan Dia lah sang kebenaran Sang hidup Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga Tanpa melalui dia Di Wanda 14 ayat 6 Saya percaya kepada Tuhan Yesus Karena dia satu-satunya Allah yang sejati Allah yang benar Enggak mungkin saya percaya sama Allah-Allah palsu Tuhan Tuhan palsu Gimana sih Bang Kan betul kan Tapi aku percaya sama Tuhan Allah satu saja Tuhan Allah itu Tuhan Yesus Ya oke makasih Bang Ini yang bertanya aku gimana ya Tuhan kamu ini cuma ada tiga ya kayaknya Enggak ada tiga Tuhan saya Bang Tuhan saya hanya satu Yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah saya hanya satu Yaitu Yesus Kristus Udah jelas ayatnya Bang Ephesus 4 ayat 5 Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Ephesus 4 ayat 6 Satu Allah Jadi Allah kita hanya satu Namanya Yesus Kristus Bang Ya udah gak usah bingung Bang Terus berfirman Percayalah kepada aku Yohanes 14 ayat 1 Jangan gelisah hatimu Percayalah kepada aku Itu firman Tuhan Yesus Terima kasih Bang ya Tuhan Kristus memberkatimu Dan mengasihimu Selamat malam Eddie Marquesot Halo Ya silahkan Bang Bisa buka kamera Oke Kenapa Natal itu Tanggal 25 Desember Ya karena Tuhan Datang tanggal 25 Desember Bang Begitu Iya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Wafat itu Hari Jumat Pada tahun 33 Mesehi Dan bangkit pada hari Minggu Jadi Tuhan Yesus Mengalami kematian Selama 3 hari 3 malam Dan bangkit pada hari Minggu Bang Bulannya Bulan April Tanggalnya Ya saya Udah jelas Hari Jumat Tanggalnya Iya Tunggu dulu Mundur lah Sampai ke ini Yang jelas Hari Jumat Pada Pada Bulan April Tahun 30 Jangan merokok Bang Wastavirulhajim Biar aja Gak apa-apa Kok gak bukan apa Abang nanti dibendek titok Gak apa-apa Kok gak apa-apa Bentar lagi Abang udah dikirim Notifikasi Hapus Iya Wah lah Bang Gak bisa merokok Bang Di depan titok Bang Biar aja Kan aku nanya Gak usang Gak usang ngurusin rokokku Bukan masalahnya Kalau abang merokok Depan kamera Titok akan menghapus abang Iya kan Belum dihapus Dihalat Kasih tau nih Pertanyaan Tadi belum dijawab Yang jelas Bulan April Tahun 33 Mesehi Tuhan Yesus Mati Pada hari Minggu Dia bangkit Udah udah jelas Sudah dijawab Bang Gak usah lagi Yang tanya yang itu Yang lain Bang Loh Belum jelas Kok gak boleh nanya Udah dikasih tangan Aku juga Tapi lahirnya Lahirnya Tanggal berapa tadi Tanggal 25 Desember Wafatnya kok gak bisa Sam Kok gak bisa ditetapkan Kalau lahirnya aja Bisa ditetapkan Tanggalnya Iya Karena biasa kan Karena Sudah biasa Kalau lahirnya udah jelas Kok masa Matinya Ganti-ganti tanggalnya Iya Karena di waktu itu kan Belum ini Abangat terlalu ini Kali tanggal Jadi Tuhan di situ Wafat tanggal 33 Masehi Tanggal 33 Oh yaudah ini Ada ini saya dapat 3 April Tahun 33 Masehi Tanggal berapa? Tanggal 3 April 3 April Tahun 33 Masehi Yang benar Itu pasti Tanggal 3 April Iya kan udah dikasih tau Tolong Tapi di kalender saya Kok berarti ganti tanggalnya? Ya kalau hari Jumat itu kan Pasti Dia kan Tuhan Yesus itu kan Wafat hari Jumat bang Nah kalau ditetapkan Nah tanggalnya Kalau Ulang tahunnya 25 Desember Berarti matinya Tanggal berapa? Iya Karena hari itu kan Hari Enggak Tuhan Yesus itu Wafat hari Jumat Terus Bangkit pada hari Minggu bang Iya Saya gak nanya Harinya Tanggalnya Iya Hari Jumat Tuhan Yesus itu Wafat Bukan hari Yang saya tanya Tanggal Iya tanggal 3 3 April Tahun 33 Masehi Kalau tanggal 3 April Kalau peringatannya Beda-beda Tanggalnya Kalau sampai sekarang Ya karena Karena disebut Jumat Agung Iya Kalau Jumat Agung Enggak Kalau Kalau ditetapkan Tanggal 3 terus Nanti pas tahun ketiganya Enggak hari Jumat Di tanggal Aprilnya Enggak dibilang Jumat Agung dong Gimana sih kamu ini? Berarti Lahirnya hari Jumat Enggak Enggak pakai tanggal Wafat tanggal 3 April Ya wafatnya tanggal 3 April 3 April Ya tahun 33 Masehi Peringatan wafat Isalmasi itu kan tanggal 3 April Enggak hari Jumat Bukan Isalmasi Tuhan Yesus Kristus Iya Tuhan Yesus Kristus itu Wafatnya tanggal 3 April Iya hari Jumat Jumat Enggak hari Jumat terus Ganti-ganti harinya Iya Kenapa kita Merayakannya Jumat Agung? Karena kan Tuhan Yesus mati Hari Jumat Jadi disebut Jumat Agung Matinya hari Jumat Atau matinya tanggal 3 April 3 April hari Jumat Tahun 33 Masehi Jadi peringatannya berdasarkan Hari atau berdasarkan tanggal Ya kalau kita merayakannya Jumat Agung namanya Tapi kalau Kalau lahirnya kok Enggak berdasarkan hari Berdasarkan tanggal Ya karena kan waktu Kematian Tuhan itu disebut Jumat Agung Terus kalau kelahiran Yesus? Tanggal 25 Desember Harinya? Aduh gak tau aku harinya Duh Aku gak tau ya Jujur aja aku gak tau Yang jelas tanggal 25 Desember Saya kadang-kadang kan itu Saya bingung ya Kalau lahirnya Tuhan 25 Desember Kenapa 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 lafadnya kok gak Diberdasarkan tanggal Ya suka-suka kami lah Orang Kristen Kenapa kamu yang repot? Ya kalau kita suka kami Terus gimana Kami yang mau simpati Sama Agamamu Ya kita gak minta Lu simpati sama kami Orang kami orang surga kok Ngapain kamu simpati Sama penghuni surga? Gimana siapa ngini? Kita simpati yang masih tinggal di bumi Yang belum tentu masuk surga Itu baru kita simpati ya Kita doakan Supaya mereka masuk surga Kalau kami itu penghuni surga Rumah kami aja di surga Rumah kami bukan di bumi Ngapain kamu simpati? Ini ada-ada aja sih Bang Edi ini loh Ya gak gitu Maksudnya Maksud saya Saya itu kan Tanya teman-teman saya Yang umat Apa-apa namanya Karena saya nyebutnya katolik Kan itu Jadi Kadang saya berdebat Berdebat itu bukan berantem ya Saya diskusi Dengan kawan saya Kawan akrab saya itu Banyak juga orang katolik Saya kan selalu nanya Makanya gak pernah Dapat jawaban Yang bisa Yang bisa diterima Diterima sama Menurut analisa Bisa diterima dengan analisa kamu Cuma karena kamu ngeyel Bukan ngeyel Saya itu belum bisa paham Dengan penjelasannya Ya memang Untuk memahami iman Kristen itu Dibutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi Yaitu makanya Saya ini Kabung kepada Bukan cerdas Ya kalau Kalau mau cerdas Abang mau tahu Mau cerdas Nah Oke Amsal 8 22 Tuhan adalah Sumber segala hikmat Jadi supaya Abang pintar dan cerdas Mintalah Kepada Seempunya Kecerdasan itu Yaitu Tuhan Yesus Supaya cerdas Bang Nah Gitu Kalau saya Kalau saya mau Jatuh cinta Sama orang Ya kan Saya mau Mengikuti orang itu Tentu Saya harus Harus tahu Orang itu Iya makanya Saya kasih tahu Bang Tuhan Yesus Kristus itu Sumber segala hikmat Sumber segala Kecerdasan Sumber segala Pengetahuan Oleh karena itu Ya Supaya Abang mau cerdas Firman Tuhan Mintalah Kepada Seempunya Yang kecerdasan itu Supaya Abang cerdas Nah Gitu Saya sudah Kasih tahu Bang Tentunya Saya ini Kan Nanya Kalau Kamu Kan Perpanjangan Empunya Itu Penyiarnya Risalahnya Yesus Dan itu Iya Kan Abang mau Cerdas Kan Nah Supaya Abang mau Cerdas Firman Tuhan Mintalah Kepada Empunya Kecerdasan Itu Yaitu Tuhan Yesus Bang Karena Takut akan Tuhan Permulaan Pengetahuan Nah Artinya Kalau Ini Saya bisa Ini 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 Orang Orang Margabat Atau Orang Orang Mana Supaya Saya Bisa Panggil Itu Atau Panggil Kakak Saya Nah Gini Bang Saya Kasih Ayat Sama Abang Ya Saya Panggil Itu Kakak Atau Itu Ini Ya Terserah Itu Kakak Juga Terserah Yang Yang Penting Abang Jangan Panggil Saya Istri Baru Nanti Berabe Kalau Menurut Kalau Menurut Katolik Kan Yang Perempuan Susi Itu Kan Gak Boleh Menikah Saya Kan Bukan Suster Bang Bukan Saya Kira Biarawati Biarawati Bang Makanya Panggil Saya Itu Kakak Terserah Abang Aja Jangan Panggil Saya Istri Ku Nanti Istrimu Marah Dan Suamiku Juga Marah Nanti Suamimu Marah Pula Dicarinya Kan Iya Jadi Gini Ada Firman Tua Minta Dulu Bang Amsal 9 10 Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Yaitu Pengetahuan Nah Supaya Abang Mempunyai Hikmat Dan Mempunyai Pengetahuan Harus Mengenal Yang Maha Kudus Siapa Dia Tuhan Yesus Nah Gitu Bang Iya Maksud Saya Begini Iya Pengertian Saya Itu Maksud Yang Begini Saya Itu Cuman Kalau Hitungan Perayaan Hari Besar Di Umat Nasrani Katolik Masehi Iya Kan Contohnya Tadi Natal Itu Di Di Peringati Sebagai Hari Kelahiran Yesus Kristus Dan itu Tanggal 25 Desember Yang Saya Yang Saya Masih Belum Mengerti Ini Kita Berdebat Sehat Ya Bukan Bukan Berbicara Apa Kan Iya Bang Iya Kenapa kok Ketika Apa Namanya Kan ada Kamis Putih Jumat Agung Sabtu Suci Terus Minggu Pasca Kan Itu kan Terus Itu kan Di dalam Perayaan Wafatnya Yesus Kristus Kan Itu kan Cuma Yang Saya Tanyakan Itu Wafatnya Yesus Kristus Itu Diperingatkan Sebagai Jumat Agung Iya kan Tetapi Kenapa kok Harus Hari Jumat Perdomannya Gitu loh Kok gak Tanggal 3 Aprilnya Itu loh Yang saya Tanyakan Kalau Wafatnya Sebagai Jumat Agung Hari Jumat Perdomannya Kenapa kok Hari lahirnya Gak Gak Diperingati Sebagai Harinya Umpamanya Hari Seningkah Hari Selasa Kok harus Tanggal 25 Gitu loh Itu yang Saya Tanyakan Ada Perbedaan Persepsi Ketika lahirnya Diperingati Di tanggalnya Tapi Ketika Wafat kok Diperingati Di harinya Kok gak Kalau Kalau kami Kan gak Ini bukan Ini bukan Bukan Ingin Membeda-bedakan Ya Sebagai Sebagai Tolak Ukur Maksudnya Maksudnya Begini Kalau kami Orang Islam Itu kan Hari Raya Idul Fitri Diperingati Setiap Satu Sahal Kan gitu Kelahiran Nabi Muhammad Itu Diperingati Setiap 12 Rabiul Awal Kan gitu Israel Diperingati Setiap 27 Rajab Jadi Pendoman kami Bukan hari Tetapi Adalah Penanggalannya Gitu loh Maksudnya Kenapa Kenapa Katolik Ketika Wafat Itu Pendoman Sebagai Harinya Bukan Seperti Natal Tanggalnya Ada Perbedaan Penentuan Iya Memang Tuhan Yesus Kristus Ketika Wafat Itu 3 April Tahun 33 Masehi Tetapi Kenapa Enggak Kita Setiap Tanggal 3 April Karena Tuhan Yesus Kristus Itu Matinya Hari Jumat Dan Bangkitnya Hari Minggu Itulah Kenapa Orang Kristen Berkumpul Pada Hari Minggu Jadi Ibadah Umum Itu Hari Minggu Nah Walaupun Dunia Tidak Walaupun Mungkin Ada Beberapa Atau Mungkin Sebagian Besar Atau Seperempat Bumi Ini Tidak Percaya Bahwa Tuhan Yesus Kristus Itu Adalah Tuhan Dan Allah Yang Telah Mati Dan Bangkit Paling Ketiga Tapi Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Sebenarnya Ikut Merayakan Karena Hari Minggu Itu Hari Libur Di Mana Mana Kenapa Hari Minggu Itu Hari Libur Karena Tuhan Yesus Bangkit Pada Hari Minggu Jadi Kita Orang Kristen Berkumpul Pada Hari Minggu Sehingga Jumat Disebut Jumat Agung Nah Sekarang Kita Merayakan Memperingati Hari Kematian Nah Makanya Disebut Jumat Agung Dan Bangkit Hari Minggu Nah Kalau Diperingati Setiap Tanggal Tiga Nanti Pada Tanggal Tiga Pada Tahun Ini Gak Hari Jumat Kan Gak Disebut Lagi Jumat Agung Bang Dan Hari Minggunya Nanti Kan Tiga Hari Ketiga Hari Itu Dia Bangkit Hari Minggu Jadi Kita Merayakan Hari Minggu Itu Loh Gitu Bang Ya Sudah Sudah Paham Ngapain Nanya Langi Bang root Bisa Diskusi Sehat Terima Bang Bukan Malah Paham Paham Tapi nanya terus enggak boleh marah saya enggak marah Bang justru abang yang lucu udah dikasih tahu iya tapi begini tapi begini itu itu aja terus bilang saya lucu kawan-kawan saya bilang saya lucu tapi saya enggak mau jadi pelawak makanya saya itu lebih suka diskusi ya udah aku udah dikasih tahu udah gitu aja Bang nggak usah ngelbang udah ada lagi atau sudah berkita kan sama yang lain singkat kali saya masih mau nanya ini ya nanya apa lagi Bang Iya masih begini loh di dalam pengertian kami bahwasanya mengakui apa namanya orang katolik bukan juga percaya bahwa bahwa Bapak percaya kalau Muhammad itu adalah Nabi kan itu orang katolik percaya bahwa Muhammad itu Nabi Iya siapa orang katolik yang seperti itu ya banyak lah soalnya kan menyebutnya Nabi Muhammad itu juga loh kenapa disebut Nabi Muhammad itu kan untuk menghargai keyakinan kalian bukan berarti orang katolik itu percaya kepada iman kalian Iya sama itu Bang Edi Bang Edi Bang Edi saya ini juga bisa disebut katolik karena apa kalau saya pulang kampung Bang saya beribadah di gereja katolik karena orang tua saya katolik sosial saya katolik nggak pernah sesuatu orang saya mengimani seperti itu Bang jangan lantur Bang enggak ini enggak itu katolik mana kalau katolik ada yang seperti itu dia masih percaya kepada Nabi di luar bangsa Israel itu katolik abal-abal Bang iya mana katolik seperti itu itu katolik abal-abal mungkin gini loh saya nggak akan sebutkan nama personal orangnya yang 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 menyatakan dia orang katolik tapi percaya kalau Muhammad itu juga Nabi saya nggak akan sebut cuman begini kita kan percaya bahwa Muhammad itu nabi kalian itu kan nabi kalian bukan nabi kami karena Tuhan Yesus mengajarkan tidak pernah ada nabi di luar bangsa Israel itu iman kami dan kalian juga menghormati itu kalau kalian mengimani Muhammad adalah nabi kalian silahkan tapi jangan bawa katolik orang katolik nggak pernah seperti itu ada tapi kan saya enggak sebut enggak sebut itu saya sebut kawan saya katolik abal-abal itu iya nggak apa-apa dibilang katolik abal-abal yang berhasil ramai yang ganteng yang cakep maksudnya begini loh maksudnya begini toh itu pengalaman itu cerita kawan saya yang dia berapa-apa saya hanya menceritakan nggak usah diperdebatkan itu itu maksudnya kan begini pertanyaan saya ini yang terakhir ya kan kalau di dalam katolik pastor itu kan lelaki suci yang tidak boleh menikah biarawati itu adalah perempuan suci yang tidak boleh menikah dan gitu kan nah apakah wanita katolik dan juga lelaki katolik itu boleh menjadi pastor kalau perempuan nggak bisa menjadi pastor nggak biarawati maksudnya lelaki katolik boleh menjadi pastor iya boleh lah semua semua lelaki katolik kan boleh menjadi pastor semua lelaki tapi nggak mungkin juga kan itu panggilan iya ini saya bertanya tapi kan boleh kalau semua lelaki katolik itu jadi pastor itu tuh panggilan bang jadi pastor dan suster itu tuh panggilan bang jadi pastor dan suster itu panggilan nggak semua orang bisa iya maksudnya begini pertanyaan saya begini berarti kan berarti kan laki-laki katolik boleh menjadi pastor iya betul terus kalau dia ingin jadi pastor tidak lulus atau dia tidak ingin menjadi pastor berarti kan dia tidak ingin menjadi lelaki-laki suci eh Bang Edi menjadi menjadi suci itu nggak harus jadi pastor Bang karena pastor itu panggilan udah jelas ayatnya di Matthew 19 ayat 12 ya ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri dan oleh karena kerajaan surga siapa yang orang lain dapat mengerti hendaklah ia mengerti jadi ada yang dipanggil memang jadi pastor atau berawati itu panggilan Bang gak semua orang bisa gitu ya Bang saya sudah cukup dulu Bang terima kasih Bang sudah cukup dulu terima kasih Tuhan sukses memberkatimu saya yang terakhiri apalagi saya kalau pastor itu adalah laki-laki suci dan biarawati itu perempuan suci kenapa orang itu terus enggak tahan akhirnya kok malah menikah pastor dan biarawati berarti dia kan gak tahan iman bukan enggak tahan iman ya makanya aku bilang jadi pasturan suster itu enggak salah-salah nggak semua orang bisa ada juga yang kepergok itu apa kepergok gimana kamu itu jangan memfitnah orang pastor sama suster ya bukan bukan maksudnya gini kepergok ternyata dia dulu itu pastor laki-lakinya terus perempuannya biarawati terus dia akhirnya menikah keperhatikan gak menjadi laki-laki dan perempuan suci lah ya makanya aku bilang bukan tadi kan sudah dikasih tahu bahwa untuk menjadi suci atau hidup kurus hidup benar bukan harus menjadi pastor atau suster tapi ingat untuk menjadi pastor dan suster itu enggak salah-salah dia memang harus tahan harus bisa menahan diri tidak menikah nah kalau tidak bisa dia menahan diri tidak menikah ya udah undur diri aja dari pastor dan suster berarti seleksinya karena keliru waktu itu kok bisa sejaknya keliru namanya juga manusia ih kamu ini kayak gimana sih oh alah udah lah kamu terlalu framing ya makanya aku bilang menjadi pastor dan suster itu enggak salah-salah bukan gitu saya enggak bilang asal-salah kan melalui seleksi ya 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 kurang jeli kan itu ya udahlah terima kasih lah untuk itu untuk saat ini seperti itu dulu saudara ku ya terima kasih Bang Edi Tuhan sukses memberkati-imu dan mengasih-imu ya selamat menikmati hehehe hehehe hehehe